Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan Tun Dr. Mahadir Muhammad Berkaitan dengan kaum India Akhirnya ini komen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti mengejutkan ramai Bagi Mahadir Semua bukan Melayu Tak setia kecuali Kronidia Kata Perdana Menteri Ini pasti satu kejutan untuk Tun Dr. Mahadir Muhammad Umum juga mengetahui Tun Dr. Mahadir Muhammad hari ini bukanlah ahli parlimen Di dalam artikel ini Kerajaan Kota Anwar Ibrahim Sama sekali tidak bersetuju Dengan pandangan dikemukakan Dr. Mahadir Muhammad Yang tidak berpuas hati Terhadap tahap kesetiaan kaum India dan Cina Malaysia Pada masa sama Perdana Menteri menyatakan Memang diketahui Bahawa Mahadir Selalu bersikap sebegitu Termasuk Terhadap orang Melayu sendiri Misalnya Kata Anwar Mahadir pernah menuduh Bangsa Melayu sebagai pemalas Dan kini Mendakwa orang Cina dan India Malaysia Sebagai tidak setia kepada negara ini Memang Dia terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas Orang India dan Cina kurang setia Melainkan beberapa kronidia Katanya kepada media diserdang Tambah Perdana Menteri Semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini Kenyataan itu kita bantah dengan sekeras-kerasnya Kata Anwar Terdahulu Ahli Parlimen Tambun itu Menghadiri Majlis Peluncuran AI Artificial Intelligence Untuk rakyat di pusat kebudayaan Dan kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Dia yang kini menjadi penasihat kepada Empat kerajaan negeri pimpinan PN Menganggap rakyat kaum Cina dan India Malaysia Tidak mempunyai kesetiaan penuh kepada negara Mahadir juga menuding jari Kepada pendatang yang dianggapnya Terus mengamalkan Budaya serta adat masing-masing Meskipun sudah menjadi warga negara Malaysia Kenyataan itu disanggah pelbagai pihak Termasuk gerakan Yang menjadi parti komponen Perikatan Nasional Sementara itu Walaupun tidak menyebut sebarang nama Adalah jelas Anwar merujuk kepada Mahadir Apabila memetik Kenyataan bahawa orang Cina dan India Tidak setia kepada negara Katanya pandangan sebegitu adalah lapuk Dan hanya akan merosakkan negara Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Gempar beberapa waktu ketika ini Kebelakangan ini Berkaitan dengan dakwaan Rasuah RM1B Untuk jatuhkan kerajaan Bahkan setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Yang menggesa siasatan dilakukan Terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional Terlibat dalam usaha Untuk menjatuhkan kerajaan Iaitu untuk membeli Individu berpengaruh Dan ahli parlimen Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu perkongsian daripada harapan Delhi Siasat dakwaan PN Guna RM1B Beli MP untuk jatuhkan kerajaan Saya sebagai rakyat Malaysia Yang amat Menghormati kerajaan yang ada hari ini Dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan perpaduan Kerajaan Madani Yang saya rasa amat layak Untuk diteruskan Sehingga pilihan raya umum ke-16 Pada PRU-16 Barulah kita Boleh cerita tentang Langkah ataupun Taktik strategi nak gulingkan kerajaan Nak jatuhkan kerajaan Kita tunggu PRU-16 Tetapi untuk taktik Membeli ahli parlimen Ataupun membeli Individu berpengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan Pada hari ini bagi saya amat tidak relevan Disebabkan untuk apa Nak tukar lagi Perdana Menteri Padahal belum dua tahun pun Apatah lagi satu penggap Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Siapapun juga dalang Kalau benar memang ada individu Yang cuba menjadi ketua Menjadi dalang Untuk membeli ahli parlimen Membeli pempengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan Patut ditangkap rasanya Apa komen anda? Adakah anda setuju Individu ini ditangkap Ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat? Nah sudah pasti Buat masa ini kita Mahu siasatan dijalankan oleh Pihak berkuasa Takwaan itu hadir selepas Sebuah blog Mendakwa pemimpin PN Yang juga seorang ahli parlimen Telah menyediakan dana Sebanyak RM1 bilion Untuk merasua Ahli parlimen kerajaan Agar menarik balik Kesokongan terhadap Perdana Menteri Nah persoalan yang timbul seterusnya adalah Siapakah ahli parlimen itu Yang mempunyai duit Sebanyak RM1 bilion Jumlah RM1 bilion ini Bukanlah jumlah yang sedikit Jumlah ini amat banyak Tuan-tuan dan bapak Kenapa nak fokuskan kepada Jatuhkan kerajaan Berbanding digunakan RM1 bilion itu Kalau memang ada Untuk rakyat sendiri Kami berharap polis Boleh menyiasat Jika ini benar Nah saya sendiri pun berharap Polis akan menyiasat perkara ini Sekiranya memang benar-benar Ada ahli parlimen ini Dan duit RM1 bilion ini Memang ada Orang ramai sudah muak Dengan spekulasi Tentang usaha menjatuhkan kerajaan Kerajaan sedang bekerja keras Untuk merangsang pemulihan ekonomi Kata Datuk Azman Abidin Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Seperti yang dilapor FMT Nah saudara-saudara Di dalam artikel ini Terbongkar juga komplot yang didakwa Ingin menggulingkan kerajaan Melalui apa yang disebut Sebagai langkah Dubai Kerakan itu dipercayai dirancang Sebahagian besar pemimpin PN Dengan ada dakwaan Mengatakan Ia turut membabitkan Beberapa pemimpin barisan nasional Pada akhirnya Zahid Hamidi Sebagai pengurusi PN sendiri Menafikan bahawa SD yang dikatakan Sudah cukup itu Adalah SD yang tidak sah Dan dinyatakan sendiri Oleh Ahmad Zahid Hamidi Nah saudara-saudara Bagi saya ini kemenangan baru Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengan pengumuman Zahid Bahawa SD itu tidak sah Dan juga berkaitan dengan RM 1 bilion Siasat dakwaan PN guna RM 1 bilion ini Untuk jatuhkan kerajaan Perlu disiasat Karena ini adalah amat serius Dan bukan saja amat serius Pelakunya Kalau memang benar ada Dalangnya Perlu ditangkap Secepat mungkin Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya